Terima kasih. Apa yang terjadi sama dia? Kalian baik-baik aja kan? Akhirnya Eliza ngaku di depan polisi sama pengacara kalau dia itu bukan anak Majaya. Dan atas dasar pengakuannya akhirnya polisi dan pengacara ambil hak kuasa atas Reza. Jadi sekarang nama Atma Jaya dan semua harta kekayaan itu jadi milik kamu? Wow. Kok wow? Enggak. Aku sekarang jadi bingung aja. Bingung kenapa, Bay? Bingung cara bersikap sama kamu? Kamu kan sekarang udah melihat, lah? Aduh, Bayu. Kamu tuh apaan sih? Enggak lah. Aku masih biasa aja kok. Kayak yang kamu kenal. Aku antar mau gak? Boleh. Tapi... Pakainya motor jelek aku ini. Belum beli mobil. Aduh. Ayo. Ayo. Halo Deniz. Aku mau ke rumah sakit. Iya. Kenzie, sayang. Lucu banget sih matanya. Gimana hari ini kabarnya ganteng? Kenzie lucu banget ya, Bay? Parah. Kok jadi gak sabar dari pengen punya anak? Aku juga, Anah. Gak sabar pengen kamu jadi ibu dari anak-anak aku. Ganteng. Kenzie, sayang. Wah, pasti seneng nih si ganteng. Ditengokin sama mama-mama papanya, ya? Oh. Terima kasih, suster Doin, ya. Biar nambah satu lagi jadi kembar. Amin. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Aduh, ibu bercanda dikit. Masih gak boleh. Kenzie aja ketawa, Tia. Ketawa apaan orang dia tidur? Kenzie, mama Ana tuh sayang banget sama kamu. Mama Ana janji bakal selalu jagain Kenzie. Maaf, ibu. Dede bayinya udah harus istirahat, ya, Bu? Oh, iya. Cusuk. Gak sih? Teda Kenzie. Ana. Selamat, ya. Selamat buat? Selamat karena kamu udah ngedapetin apa yang seharusnya udah jadi milik kamu. Tadi aku ngucapin cuma lupa. Makasih ya, bye. Kamu tuh hebat, ya, Ana? Kamu udah ngelaluin ini semua dengan sabar. Kamu udah nahan penderitaan kamu dengan tabah. Kamu berhak-bahagia, Ana. Makasih, Bayu. Yaudah terus, sekarang kita mau kemana? Rencananya sih aku mau langsung ke kantor pengacara buat unggus masalahnya Reza biar cepat selesai. Oke, yuk. Loh, kamu gak kerja? Kerja sih, cuman aku kan shift sore. Jadi sempat ngantarin kamu dulu. Yuk. Tidak usah. Biar gue aja. Ana. Aku anterin kamu ya. Sekalian kita ketemu sama Wena. Kita mau ngomongin soal pernikahan kita. Kok udah datang sih? Kenapa gak bilang sebelumnya? Karena aku mau kasih kamu surprise. Dan aku gak sabar... ...buat nikahin kamu. Yuk. Bayu, kita berdua duluan. Gak apa-apa ya? flavor saja. SEL. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Terlalu lama ya? Terlalu lama kok, Pak Deniz? Oh iya, ini Ana challenger saya. Halo, Ana. Mbak Sally, saya sering banget loh ngeliat desain-desainnya Mbak Sally dan saya suka banget. Saya terima kasih banget ya, Bu. Saya juga senang banget nih udah bisa dipercaya untuk membantu pernikahan Bu Ana dan Pak Deniz. Iya, jadi gini Bu, saya sudah ada beberapa pilihan tempat dan konsep yang udah saya buat, jadi Bapak boleh lihat dulu aja. Tapi kalau misalnya Bapak sama Ibu udah ada pilihan atau konsep sendiri, nggak masalah, nanti tinggal saya carikan tempatnya yang sesuai dengan konsepnya. Ternyata ya? Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hati aku hancur melihat kamu sama laki-laki lain. Tapi paling tidak, aku bisa lihat kamu tersenyum. Aku cuma mau kamu bahagia. Dan. Deniz, akhirnya kita bisa menikah juga. Aku juga sayang. Setelah semua yang kita laluin, akhirnya kita bersama. Tidak. Tidak. Wah Bang, jalan dulapu hijau. Pala bengok. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati